Ya sejumlah pengendara motor terjatuh dan berupaya melawan arah saat menghindari petugas satuan lalu lintas wilayah Jakarta Utara yang saat itu menggelar operasi patuh jaya. Operasi patuh jaya mulai berlangsung hari ini hingga 29 Mei mendatang. Ya seperti kita lihat di gambar operasi digelar untuk mendisiplinkan para pengendara terhadap lalu lintas beserta dengan kelengkapan surat-surat kendaraan mereka. Nah sejumlah pelanggaran dilakukan dan dari mulai melawan arus hingga menaiki trotoar ini kebiasaan buruk ini. Polisi menangkap sekitar 250 pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas serta tidak membawa STNK dan juga surat izin mengemudi atau SIM.